Bisa diduga hendak menjual bayi, seorang pria asal Kelaten Jawa Tengah diamankan warga Ngawi Jawa Timur Senin Malam. Pria ini kepergok warga membawa bayi yang baru dilahirkan seorang janda yang merupakan kekasih gelapnya. Beruntung polisi segera datang dan mengamankan pelaku. MH, seorang pria asal Kelaten Jawa Tengah diamankan warga Ngawi Jawa Timur. Diduga hendak menjual bayi, MH kepergok membawa bayi yang baru dilahirkan oleh YU seorang janda 18 tahun yang merupakan kekasih gelapnya. Saat ditanya oleh warga, pelaku HR dan YU berkelit tidak mengetahui orang tua dari bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut. Warga mulai curiga karena dari keterangan keduanya tidak sama. Untuk menghindari amarah warga, kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Paron Ngawi Jawa Timur. Di kantor polisi, akhirnya pelaku mengaku bahwa bayi yang dibawa adalah anak hasil dari hubungan gelap YU. Sementara pengakuan pelaku, bayi tersebut lahir di kamar mandi. Diduga sang ibu malu mempunyai anak dari hasil hubungan gelapnya dengan HR. Silva melahirkan di kamar mandi tanpa dibantu oleh siapapun. Dan tidak ada orang yang mengetahui. Patut diduga bahwasannya bayi yang telah dilahirkannya sengaja disembunyikan. Atau direncanakan bagaimana bayi tersebut seakan-akan bukan hubungan antara Silva sama Sianip. Hingga saat ini HR dan YU masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Paron. Inam Tohari, Ngawi, Jawa Timur.